Apa persiapannya dulu buat Dejanblo ke kejuaraan dunia? Ya kalau persiapan sih udah mateng ya. Maksudnya mereka udah siap lah gitu. Padahal kan kita kemarin punya waktu tiga mingguan. Jadi ya dibilang udah siap ya harus siap. Ada pasang target spesifik gitu nggak Ci buat Dejanblo di kejuaraan dunia? Pasang target sebenarnya nggak ada. Kenapa? Karena memang akhir-akhir ini kan kita ngeliat ya. Mulainya perhitungan olimpik, hasilnya kurang baik. Tadinya ekspetasinya mungkin orang atau saya pribadi, oh ini kayaknya bisa gitu. Ternyata kan kesandung, kesandung lagi, kesandung lagi gitu loh. Jadi sekarang mungkin modelnya lebih ke satik dulu saja. Pastinya maksimal. Karena setiap kali Dejanblo tanding itu kan nggak pernah. Mereka lihatlah mereka nggak pernah kalah bener-bener mudah. Kalau Deja Pola berset. 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 Jadi nggak udah. Jadi sekarang kita rating terus aja. Kita step by step aja deh. Itu kalau berkaca dari turnamen yang udah lewat ini. Sebenernya yang menjadi kendalanya apa Ci untuk mencapai target yang tadinya ditetapkan? Kalau deja Pola berset. Karena Deja Pemain Muda. Yang tabby ini memang belum terlalu punya banyak pengalaman. Terus tiba-tiba naik ke atas gitu kan. Walaupun si Deja Pola udah punya pengalaman. Tapi tetep aja. Untuk bawa atau bimbing pemain muda itu belum tentu hal yang mudah. Secara teknik atau dengan mentor mungkin ada gap nggak sih Ci antara Deja Gloria dengan pasangan-pasangan top line? Sebenernya nggak ada. Kalau Deja sama Gloria nya. Mereka sih komunikasinya baik banget ya. Bagus gitu. Glonya juga bisa bimbing Deja. Atau Deja nya juga bisa komunikasi baik sama Kak Glonya gitu. Cuma kan memang kalau kita lihat. Jarang lah kalau pemain yang bener-bener instan gitu. Misalnya tahun ini naik. Dikasih waktu setahun. Langsung besok kita harus ke kebun-bunan olimpik. Ada sih. Cuma jarang. Jarang banget gitu. Kalau kita lihat proses yang mix sekarang deh. Bino Freyhan atau Gu, Jordan Mary pun. Mereka butuh berapa tahun untuk ada di titik sekarang gitu loh. Tapi kan memang kalau orang kan pasti akan menilainya. Wah tapi kan dulu udah lama. Tetep aja. Karena dia membimbing pemain baru. Ya nggak mudah. Apalagi kondisinya kita di luar pelatas. Tapi berarti secara fisik secara teknis nggak ada yang salah dari Deja Gloria. Memang kalah pengalaman aja. Iya. Proses aja sih. Yang kata orang juga kalau banyak saya dapat masukkan juga dibilangnya. Memang nggak ada yang bisa terburu-buru gitu. Ya kita jalannya aja proses. Bisa tahu-tahu besok keldak. Bisa tahu-tahu enggak. Yang penting mereka jalaninnya sepenuh hati. Mereka jalaninnya bener. Arahnya bener. Kecuali kalau mereka males-malesan. Ini kan nggak. Mereka komitmen pagi sore. Apapun mereka lakuin gitu. Jadi kita tinggal tunggu aja hasilnya. Oke. Kalau berarti secara kemauan, motivasi Deja Ngo oke ya Ci ya. Karena tadi kalau Kak Icap menyebut ke Praven Melati. Itu dibilangnya tergantung anaknya. Tergantung mereka gitu. Kalau Deja Ngo dan Pramelnya. Seperti apa beda ya Ci? Kalau Deja kan pemain baru ya. Pasti kan kalau pemain baru kan menggebu-gebu. Apalagi mimpinya dia kan dari dulu. Dia pengen ada di titik ini gitu. Nah si Glow kan juga sebenernya belum pernah HP ada di titik yang bener-bener. Levelnya tinggi banget lah gitu. Kemarin Olimpik dia juga. Akhirnya nggak masuk kan. Nggak lolos gitu. Jadi Deja ya pasti. Sangat penggebu-gebu banget lah gitu. Nah ditambah lagi anaknya juga disiplin. Glow juga gitu. Dengan dia balik kesini. Main sama Deja. Ya semua kan kalau kita pantra tuh. Mungkin ada energi tarik menarik ya. Nah energi tarik menariknya bagus gitu. Jadi dua-duanya rajin. Dua-duanya kepengen. Dua-duanya ya. Jadi punya. Ya udah. Beda banget kan. Bagus lah. Untuk Race to Olimpik. Ngeliatnya seperti apa Ci? Buat Deja Melori. Race to Olimpik kan. Race to Olimpik ya. Beda sama zamannya aku. Sama zamannya sekarang. Sekarang itu. Pertandingannya tuh banyak banget. Kalau kita ngeliat tuh kayak udah orang nggak masuk akal. Bahkan bukan di level 100-300. Di level 500. Di level setengah seribu itu banyak banget gitu loh. Memang awalnya ini. Kurang bagus. Tapi Race-nya juga masih banyak. Karena banyaknya pertandingan. Kayak ini aja sekarang penjualan dunia. Abis ini China Hongkong. Abis itu ada Eropa. Empat. Abis itu bisa ada China lagi. Ada India. Sampai tahun depan. Itu kan banyak. Yang diambil cuma 10 besar. Jadi dibilangkan. Ini kita lihat progress lah. Kalau misalnya. Satu pertandingan. Sama ranking berapa. Kalahnya jauh banget gitu. Kita juga. Masih harus bisa menilai. Ini layak nggak sih. Race to Olimpik gitu. Gitu aja. Jadi kalau dibilangkan. Karts-nya masih besarlah. Tapi yang diginjot. Hanya Dejan Glokah. Atau Pravan Melati. Juga masih diginjot. Pastinya Jordan Meli juga. Gitu. Tapi Jordan Meli mungkin. Waktunya lebih sempit ya. Kayak. Kalau dia kan udah pemain matang. Ya bener. Kata Kalijat. Kalau Kalijat ngomong. Balik lagi ke anaknya. Ya bener. Balik lagi ke anaknya. Ya mau atau tidak. Gitu kan. Kadang. Dia ngejalani latihan. Memang bagus. Tapi kan. Komitmennya orang. Udah pernah diatas. Dikeluarin. Berjuang sendiri. Cederah. Kembali lagi. Itu bukan satu hal yang mudah. Jadi orang kadang. Memang ngeliatnya. Wah udah berat nih. Gak usah kita ngomong. Anaknya juga pasti bisa ngerasa sendiri. Di batas tertentu. Aku rasa. Mereka juga pasti akan. Antara jipap. Atau maju. Gitu aja. Di tampak kita push pun. Mereka udah tau. Kapasitasnya. Banyak. Tapi masih. Masih bisa. Berharap untuk. Masih realistis gak Cik Wood. Berharap. Melihat. Perasaan melatih comeback. Seperti dulu lagi. Eee. Kalau saya yang ngelatih. Realistis mbak. Kalau saya yang ngelatih ya. Maksudnya. Saya ngeliat mereka. Soalnya pagi sore. Latihan di gimana gitu. Cuma waktu mereka. Perform. Memang gak seperti yang kita harapin. Gitu. Saya juga. Sama. Bukan seperti yang saya harapkan. Hasilnya. Atau. Penampilannya lah. Kita gak ngomongin hasil lah ya. Kita ngomongin cara dia. Penampilan levelnya masih jauh banget. Sama yang dia dulu gitu. Tapi kalau saya ngeliat. Kehadiran dia. Latihan dia. Yang masih harapan tuh masih ada. Tapi balik lagi. Saya bukan Jordan. Atau saya bukan Melly. Gak tau rasanya dia tuh gampang apa gak sih. Kayak begini gitu. Kita gak bisa ngejudge dia. Tapi waktunya mereka nyerah. Mereka pasti akan nyerah. Tapi kalau mereka masih ada disini. Kalau mereka mau berjuang. Ya kita support dong. Kita. Oke.